Intro Siapa bilang suka sama temen sendiri itu enak? Ya kalo diliat dari sisi intensitas pertemuan sih enak ya Kan bisa ketemuan tiap hari Gak terhalang lagi sama jarak yang berjauhan kayak lagi LDRN Pokoknya enak deh Tiap ada nongkrong, kerja atau belajar bareng Pasti lo bisa liat dia Terlebih kalo lo butuh bantuan Layaknya temen yang baik Ya dia bakal dengan senang hati bantu lo Tapi menurut gue Itu yang bikin bahaya Sayangnya Dari intensitas pertemuan yang semakin sering Malah bisa merubah alur yang dulu Dan jadi bisa ngerubah lo Terbawa sama arus perasaan berlebih Dalam lingkup pertemanan ini Bahaya banget tuh Miris gak sih? Ya udah Sebelum kita sama-sama bahas Obrolan ini lebih lanjut dan lebih mendalam Gue mau nanya nih Gimana kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Jujur gue seneng banget nih Bisa sapa kalian lagi Ngobrol di podcast tengah malam kayak gini tuh kayak Jadi sesuatu yang apa ya Kayak kasih ketenangan Dan sesuatu yang menyenangkan bagi gue pribadi Yaudah yuk langsung aja kita mulaikan Bertemu lagi via suara Bersama gue Bagas di podcast Kita dan Waktu Di episode kali ini Kita bakal ngebahas Atau ngobrol Temanya yaitu Sebatas teman Salah satu tema yang menurut gue Banyak banget nih di request sama Teman-teman gue di instagram Sebelum memulainya gue pengen Nanya satu pertanyaan ke kalian Kamu pernah gak sih Ngerasain sesuatu yang beda Sesuatu yang mungkin belum pernah kamu rasain sebelumnya Sesuatu yang menyenangkan Tapi kamu sadar bahwa sesuatu itu hadir bukan untuk digenggam Bukan untuk bertahan selamanya Sesuatu yang perlahan tanpa kamu sadari Bisa ngerubah diri kamu juga Kayak Kalau lo lagi sama teman yang lain Kamu bisa ngobrolin apapun Kamu bisa bener-bener all out Kamu gak ada tuh jam sedikitpun Gak ada tuh jaga image sama sekali Semua itu Semua itu jadi berbeda Kalau ada dia Kalau ketemu dia Entah kenapa kamu jadi jaga image Kamu jadi berusaha Untuk menampilkan sisi terbaik dari kamu Berusaha dengan hadirnya kamu Bisa buat dia bahagia Padahal apa kan cuman temenan Tujuannya untuk apa sih? Kadang malah gak ada tujuan yang pasti Gak ada tujuan yang jelas Ya kamu cuman seneng aja ngelakuinnya Orang gak ada paksaan sama sekali kok Ya fine-fine aja Rasa itu Rasa yang semakin lama Semakin tumbuh membesar Rasa yang terus-menerus mendominasi Tapi gak bisa kamu luapin Rasanya takut Takut dia berubah Takut hal-hal itu jadi Ngebuat dia jauh Takut kalo dia pergi Kamu jadi memilih buat memendamnya Ya Kamu mengelak Kan statusnya cuman temen kak Ya emang iya sih Temen statusnya Tapi perasaan gak bisa dibohongin Perasaan kamu terus berlari Terus mengejar Melebihi status pertemanan itu sendiri Lama-kelamaan tumbuh tuh Hasrat ingin memiliki Tapi kamu sadar kalo Tembok pertemanan Yang dibangun sejak lama Sulit banget Susah banget rasanya untuk Kamu runtuhkan Iya Cuman karena dia Yang kamu anggap paling spesial Yang ngebuat Kamu jadi Ngebeda-bedain Antara Dia Dan temen yang lain tuh Perlakuannya jadi Beda Dan Di saat kamu bad mood Ada masalah Atau Ada hal-hal yang bikin kamu males Buat ngelakuin hal-hal Tapi kalo ketemu dia Kayak cuman papasan gitu aja Dan dia gak ngelakuin apa-apa Dia gak ngelakuin apa-apa Dia gak senyum buat kamu Kamu cuman papasan aja Depan dia Kayak Kamu gak ngobrol sama sekali Tapi rasanya ngebuster abis Usir kelabu jadi pelangi yang indah Mewarnai hari Asik Bahkan iya Kalo kamu ada janji Mau ketemu dia Kamu Sebelumnya udah sibuk Untuk cari Topik obrolan nanti Bakal ngomongin apa Iya Cuman gara-gara dia Dia yang bisa Buat kamu nangis Dan senyum Dalam satu waktu Bersamaan Dia Sosok yang kamu suka Sosok yang secara Gak langsung Mampu buat ngebuat kamu Ngeluarin tuh Hal-hal luar biasa Versi diri kamu Yang sebelumnya tuh Kamu gak yakin Bahwa diri kamu tuh Bisa ngelakuinnya Cuman gara-gara dia doang loh Cuman gara-gara dia doang Kamu jadi Pengen nunjukin Sebenernya gue bisa ini Sebenernya gue bisa lebih Dari apa yang Lo nilai Dari apa yang lo liat Hebat banget ya dia Cuman temen Tapi powernya sebesar itu Dia Yang tiap hari Kamu Ketemu Ya satu tongkrongan Satu kelas Atau satu Geng Atau satu circle Tapi rasanya Rasanya jauh Jauh sekali Seperti menggapai bintang Di langit Kamu pernah Nangisin dia Bahkan tiap malem Meminta bantuan Tuhan tuh Agar dia tau Tentang perasaan yang kamu Pendem selama ini Tentang apa yang kamu rasakan Sebenernya Tapi hasilnya selalu nihil Iyalah selalu nihil Orang kamu gak bilang langsung Terus kamu jadi Nyalahin dia Kamu jadi Nyalahin dia Dia yang gak peka Dia yang gak tau diri Dia yang gak punya hati Dia yang gak punya perasaan Padahal bukan salah dia Salahmu Salah kamu yang gak pernah bilang Kamu yang takut Dia gak salah apa-apa kok Karena dia juga gak tau Kalau kamu gak kasih tau Dia anggap kamu temen Tapi kamu anggap dia temen Yang lebih Sulit emang Ribet banget Ribet banget Terus kamu bilang deh Dari berjuta-juta manusia Di bumi Kenapa sih harus dia Yang temen sendiri Aduh Apalagi kalau temenannya tuh Udah dari kecil udah deh Kamu dulu mungkin Nilai dia Aduh dia tuh Jelek banget dulu Dia tuh dulu gak kayak gini Dia tuh dulu tuh Pokoknya bukan tipikal kamu banget Tapi ketika dia udah menginjak puberti Atau pubertas Kamu jadi Wow Susah memang Seseorang itu Yang selalu kamu doain Yang muncul bayang-bayangnya Ketika kamu dengerin podcast ini Kayak wajah dia tuh tiba-tiba Berseliweran di kepala kamu Di otak kamu Semua jadi kenostalgik lagi Yang kamu anggap paling istimewa Dan bangsat dalam satu waktu Udah deh Semua ada di tangan kamu Entah kamu mengungkapkan perasaan itu atau enggak Mau bilang atau enggak Ya Kalaupun kamu pengen melakukannya Kamu harus siap Buat terima segala resiko nanti Seperti apa Entah bakalan Jauh Atau bahkan Bakal berhenti berteman Tapi yang enggak sih Pasti kalau emang dia teman baik Dia bakal ngertiin kok Kasus kayak gini tuh udah banyak banget Gak cuman kamu yang ngalamin Gak cuman kamu yang sendirian Jadi Karena Lagi-lagi Cinta yang sebatas teman Kalau enggak ada yang berani mulai Ya bakal Selalu jadi misteri sih Karena kan Siapa tau ya Siapa tau Dia juga suka sama kamu Tapi sama aja Sama-sama pecundeng Lagi-lagi dia takut juga buat ngungkapin Karena dia mikirnya sama kayak kamu Kayak cuman sebatas teman aja Gak bisa lebih Gak boleh lebih malah Ternyata skomplikated itu ya Permasalahan tentang perasaan Kuat-kuat aja buat ngejalaninnya Oh iya Sebelum gue tutup Gue mau kasih kabar gembira nih Kalau nanti Buku ketiga gue Yaitu buku puisi Yang judulnya sama Kayak podcast ini Yaitu kita dan waktu Sebentar lagi bakal terbit loh Buku yang Berisi dengan puisi Yang gue tulis pake terusan tangan gue sendiri Dan juga Ada fotografi juga di dalamnya Bakal terbit Di tanggal 20 Januari Jadi Gue harap semoga kalian Suka sama bukunya Dan buat yang belum nabung Masih ada waktu tuh Sampai tanggal 20 Januari Nanti buat nabung Oke Mungkin Sekian dulu Apa yang Bisa gue Sampaikan Di episode kali Ini Makasih banyak banget Untuk kalian yang udah mau dengerin Dari awal sampai akhir So Gue bagas Pamit undur diri Sampai jumpa Di episode selanjutnya Dadah Sampai jumpa di episode selanjutnya 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 Sampai jumpa di episode selanjutnya